Intro Halo, how are you Sudan? Hmm, absolutely you are in good condition ya Miss Wiska yakin anak-anak sudah semuanya ready to learn today Nah, kalau jumpa dengan Miss Wiska Berarti kita belajar sama apa anak-anak? Ya, Civic, Social and Ethics Tadis ya, tambah ada ethicsnya sekarang Oke, nah, remember what you have learned last week? Nah, ingat nggak? Anak-anak menempelkan aktivitas, gambar ya ini Gambar aktivitas atau barang-barang atau benda Yang ada hubungannya dengan anak laki-laki dan anak perempuan Kalau sudah dewasa kita menyebutnya wanita dan pria Bapak-bapak, ibu-ibu, anak perempuan, anak laki-laki Paket, nenek, gitu ya Nah, sudah bisa ya? Sudah paham semuanya? Apa yang membedakan? Yang biasanya berbeda antara laki-laki dan perempuan Kali ini Miss Wiska akan memberikan materi baru Masih ada hubungannya sih dengan materi perbedaan anak laki-laki dan perempuan Tapi sekarang, apa yang membuat kita itu meskipun berbeda Tapi harus ada yang sama? Coba, yuk Kita lihat Kan? Hmm, materi Miss Wiska Ya Nah, ini dia Knowing the difference character between one person and others What the meaning? Artinya Kita akan mengetahui perbedaan karakter Antara karakter itu sifatnya Nanti Miss akan lebih jelaskan Nah, karakter itu sifat Sifat misalnya nih Ada nih Yang senangnya Rame terus gitu Kan jadi anaknya tuh ceria Nah, itu sifatnya ceria Ada juga yang diem Kalau nggak dipanggil Ayo Doni Ayo Bella Gitu Nggak dipanggil Diem aja Nah, tapi itu bukan karena apa-apa ya Itu karena sifat seseorang Itu namanya sifat Ya, kita lanjut Oke Ini dia Different characters Miss Wiska bacakan ya Every child has difference characteristics Ini arka Ini ya Ini foto arka Is a cheerful child Is a cheerful child And Ayu is a quiet child We must remain good friends with anyone Even though it is different from us Ya, jadi setiap anak itu berbeda-beda Arka beda Tentunya tidak sama dengan Ayu yang pendiam Arka itu ceria Cheerful itu ceria Ya Nah, tapi kita harus menyadari Nah, tapi kita harus menyadari bahwa setiap anak itu berbeda dengan satu dengan yang lain Begitu ya Ya, oke Oke, sekarang lanjut Jadi apa itu karakter Karakter setiap anak punya sifat Atau karakter ya Miss Ulang Karakter itu sifat yang beda-beda Arka tadi anak yang periang Ayu anak yang pendiam Nah, kita harus tetap berteman baik dengan siapapun Meskipun sifatnya berbeda dengan kita Ya, ada nggak nih yang sukanya Aku males Ah, main sama Sama Rian Habis Rian itu sukanya tuh Kalau apa Kalau main teriak-teriak Aku nggak mau Nah Ya, kita harus memahami Sifatnya seseorang Supaya apa Tidak terjadi pertengkaran Akur Bermainnya Nggak saling marah-memarah Marah-marahan Ya kan Begitu Suka lanjutkan Ya Ini ada gambar anak-anak ya Wow Dari berbagai penjuru nusantara Apa maksudnya Miss? Ya Nah, ini sepertinya Ada temanmu yang berasal dari mana ya? Ini ya Kalau yang dari sekitar Dari sebelah kanan dulu ya Ini dari Papua Ini pakaian adat Papua Kemudian ini kemungkinan dari Aceh Dari Padang Dari Pulau Jawa Dari Keturunan Cina Ini mungkin dari Jawa Barat Atau Jakarta Ya, banyak sekali Ini contoh pakaian Pakaian daerah namanya ya Nah, tetapi Meskipun temanmu berbeda-beda Ada yang dari Bandung Dari Jakarta Dari Surabaya Tapi kumpulnya di Jogja Semua Dia Teman-temanmu itu adalah temanmu Jadi tidak bisa kita Aku males Aku mau dari teman yang dari orang Jawa aja Nah, baik tidak seperti itu Tentu tidak Ya Nah Be grateful for differences Apa artinya Kita itu harus selalu bersyukur terhadap perbedaan Nah Tadi ya Setiap anak memiliki ciri fisik yang berbeda Selain itu Memiliki karakter Siwat atau kepribadian Ciri fisik itu Nih Misalnya nih Ada yang pakai kaca mata Ada yang rambutnya keriting Ada yang rambut Matanya sipit Ada yang matanya belok Ada yang kulitnya Kulitnya berwarna putih Ada yang berwarna sawul matang Coklat gitu loh Nah Itu namanya perbedaan fisik Yang sekarang kita pelajari adalah Perbedaan sifat Tadi Lani Ayu Anaknya pendiam Arka Anaknya cheerful Ceria Selalu kemana-mana itu tuh Tersenyum Selalu ceria Tidak pernah sedih Nah Itu namanya cheerful Ya Oke Misuska lanjutkan Oke Nah Apa itu karakter sekarang Karakter atau sifat tadi itu Mas Apa ya Beragam jenisnya Nah Misuska akan Menyampaikan beberapa Yang Insya Allah ini yang baik-baik Yang bisa kamu contoh Ya Yang bisa anak-anak Jadikan Oh ya Berarti aku harus jadi anak yang baik Itu seperti apa Satu Patience Patience itu sabar Contoh sabar bagaimana Mis Kalau Minta sesuatu Sama ayah atau bunda Boleh gak teriak Ma Aku belikan mainan Belikan boneka itu Nah Kalau ayah atau bunda bilang Gak harus beli sekarang nak Besok Kalau kamu Selesai mengerjakan tugas-tugas Sekolahmu Gak mau Gak mau pokoknya sekarang Hmm Baik tidak Nah Kalau seperti itu Contoh anak yang tidak sabar Ya Kalau anak yang sabar Pasti Oke deh mah Belinya besok Belinya besok aja ya Kalau aku sudah Selesai tugas-tugasku Nah Itu Patience Namanya ya Tulisannya patien Baca Patience Gak apa-apa Nanti kita Belajar sama-sama ya Anak-anak ya Sekarang dengerin dulu Kemudian nanti Kalau masih bingung Bisa tanya ke miss Bisa minta tolong ayah Atau bunda Untuk Miss Maksudnya apa Gitu Aku belum dong Gak apa-apa ya Kita cerita-cerita aja Yang kedua adalah Tulisannya Honest Honest Bacanya Anest Anest Itu jujur Nah Siapa yang Kalau Sudah mandi Belum mandi Tapi bilangnya mandi Nah Kalau Seperti itu Berarti gak jujur ya Aku udah mandi kok tadi Tadi kapan Ya kan Nah Anest itu jujur Banyak lagi contoh yang lain ya Oke Respect Respect adalah Menghargai Menghargai orang yang lebih tua Menghargai teman sendiri Sesama Anak-anak Menghargainya gimana Menghargai itu bisa macem-macem Misalnya nih Ada orang tua Ayah bunda Baru pulang kerja Ayah sama bunda Disambut Kemudian Diambilkan minum Nah itu menghargai namanya ya Nah lanjut Fair Fair tulisannya Fair itu artinya Kamu adil Adil nih Punya kakak Punya adik Nah Kalau misalnya Dikasih ayah sama bunda Terus bilang Nanti adiknya dikasih ya Adiknya dikasih Misalnya dikasih permen Dikasih makanan Senek gitu Itu namanya adil Minta membagikan ke kakak dan adik Kamu bagikan ke kakak dan adik Ya Forgiving Forgiving itu Memaafkan Kalau marahan sama temen Mau memaafkan duluan Ya Tidak Saling marah-marahan Itu namanya forgiving Okay and then Generous Tulisannya generous Bacaannya generous Artinya Murah hati Suka menolong Suka membantu Kalau disuruh Sama ayah bunda Yuk dibersihkan dulu tempat tidurnya Anak-anak Ya ma Terus Ya itu Generous juga ya Atau bisa juga Kamu itu saling berbagi Sama temennya Suka memberi Itu murah hati Jadi Tidak bampang Apa namanya Misalnya kamu itu Mempunyai sesuatu Itu diberikan ke orang lain Sama-sama dibagi Itu generous Murah hati Ya Gitu Tidak pelit Kalau orang bilang Lanjut Polite Bacanya Polite Polite Atau Sopan ya Sopan sama orang tua Menghormati Tadi juga Bagian dari Sopan Sopan itu Contohnya Tadi Kalau saatnya Bertamu Ke rumah saudara Ke rumah teman Hilang apa Gimana anak-anak Nah Ucapkan salam Assalamualaikum Sopan Salim Dengan ayah dan bunda Dengan orang yang lebih dewasa Ya Disiplin Disiplin itu Siapa nih Yang setiap hari Bangunnya jam 5 Terus Salat subuh Terus Mandi Nah Kalau kamu sudah rutin Melakukan kegiatan Sehari-hari Di jam yang Sesuai Tadi loh Kalau bangun kan Ya memang harus bangun jam 5 Karena Salat subuh Ya kan Nah Itu namanya Disiplin Dilijen What is dilijen? Dilijen adalah Rajin Rajin membantu Rajin belajar Oke Understand Oke Miss Miss Sekalian lanjutkan Lainnya lagi Confidence Itu percaya diri Ya Percaya diri Oh Seperti Yang Waktu itu Anak-anak Miss minta Untuk memperkenalkan diri Memperkenalkan diri Waktu itu Nyanyi Ingat Let me Introduce Myself Nah Miss tuh Seneng banget Belum kenal Belum kenal Anak-anak Tapi anak-anak Dengan percaya diri Berani Nah Brave ya Nanti ada hubungannya Sama yang keempat Berani Untuk Kenalan sama Miss Nyanyinya Udah Ada sih Satu dua yang malu-malu Tapi gak apa-apa Namanya juga baru belajar Be grateful Be grateful Itu juga berterima kasih Responsible Bertanggung jawab Bertanggung jawab itu Kalau habis mainan Diberesin Gitu Kindful Brave Oh ya maaf Brave Brave Itu tadi hampir sama Dengan confidence Atau percaya diri ya Berani Berani disini ya Berani Berani belajar Berani ngomong Berani juga Gak sering takut Dikit-dikit takut Gak mau ke kamar mandi Takut Nah itu bukan Not brave ya Nah Kalau berani Berani Kalau di Karena udah umur 6 tahun 7 tahun Ada yang masih 5 setengah mungkin ya Nah Sudah berani Kalau disuruh Sama bunda Ayo Ke kamar kecil sendiri Nah Kamar kecil itu ke Toilet ya Kamar mandi Nah gitu Kindful Suka membantu Ya Kain itu baik hati Helpful itu suka membantu Siapa yang sudah seperti itu Tidak harus dengan teman Bisa dengan ayah bunda Dengan kakak Adik Saudara Ya Inilah adalah Sifat-sifat baik Dari Seseorang Nah Misuska lanjutkan Every child is special Setiap anak itu istimewa Misuska jelas ini Di sini ya Kenapa istimewa? Ya karena berbeda-beda Arka tentunya beda dengan Dengan siapa tadi? Misa ya Nah Atau dengan siapa tadi? Bella Atau bisa juga dengan Tommy Bisa dengan Pintah Semuanya beda-beda Tidak ada setiap anak yang punya sifat yang sama Ya Nah Lalu Lagi Being similar and being different Bagaimana kita berbeda satu sama lainnya? Bagaimana jadinya jika kita semua persis sama? Mungkin tidak itu? Nih Tadi Arka Sama bela Persis sifatnya Sama-sama pendiam semuanya Sama-sama suka makan roti Tidak suka makan Apa? Buah Ada enggak yang seperti itu? Tidak ada Ya Tidak ada satu pun di dunia yang persis sama plek ya Yang apalagi ya Makhluk hidup Makhluk hidup itu manusia contohnya Nah Dalam hal apa saja kita harus merasa sama? Nah Meskipun berbeda Tapi kita harus juga merasa sama Dalam hal apa merasa samanya? Ya Oh ini dia Apa sih perbedaannya itu yang membedakan perempuan laki-laki Ada yang fat gemuk, ada yang kurus itu berbeda Ya kan? Itu kelihatan cantik, beautiful, and ugly Wajahnya acak-acakan Ada lagi yang rich Rich itu punya uang banyak atau kaya ya Bilangnya Poor itu Miskin, enggak punya apa-apa Selanjutnya adalah old Orang tua Namanya apa yang bacanya yang ya Yang Yang itu bacanya yang Yang Atau orang Anak 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 Lebih muda Yang lebih muda Tua dan muda Kakek Nenek Gitu ya Kakek Nenek orang tua Yang lebih Mudanya Orang dewasa Dan anak-anak yang muda Gitu ya And then White versus black Nah biasanya disebut Seperti itu untuk menunjukkan Jenis kulit Nah kulitnya putih Kulitnya hitam Oh bukan berarti terus warnanya hitam Enggak ya Biasanya kulit hitam itu Yang warna coklat itu Kita menyebutnya kulit hitam Atau kalau seperti Kita ini sawo matang Misalnya sawo matang itu warna coklat-coklat gitu Ya Nah Ini kesimpulannya dari Miss Miss Bacakan We must respect every human Difference Apa Tomis maksudnya Ya kita itu harus menghargai Respect tadi ya Sifat ya Perbedaan yang dimiliki masing-masing orang Arta Beda Sama Bela Ya kan Maka itu peceria Bela pendiam Ada lagi teman yang lain Sultan Misalnya sultan itu Oh Apa ya Berani Nah beda kan We have a lot similarity Dan difference Nah kita itu banyak juga kok persamaannya Dibandingkan dengan perbedaan And Tapi kita gak boleh And don't focus too much on different things Maksudnya apa Miss? Nah jadi Kita tidak boleh terlalu Berpikir bahwa Kamu itu beda kok sama aku Oh gak sama sama kamu Iya memang gak sama Dan kita gak perlu Mempermasalahkan Gak perlu Oh jadi marahan Karena berbeda Betul ya Anak-anak Understand? Ya Kalau masih belum paham Gak apa-apa Kita belajar pelan-pelan Jadi Pesannya dari Miss adalah Bersikap baiklah pada semua orang Apapun perbedaan Dan bersamaan yang kita Miki Tetap berbuat baik sama Siapa aja Itu pesannya dari Miss Dari Miss Ya Oke Miss sekarang lanjutkan Nah Belajar dari rumah Learning from home Can be difficult But it's definitely Assievable Jadi belajar dari rumah Memang agak sulit ya Anak-anak ya Mungkin kalau di sekolah langsung Bisa lebih Paham Tapi gak apa-apa Kita sama-sama Supaya bisa saling mengerti Bisa Ada yang gak tahu juga bisa Bisa Apa Bisa saling menanyakan ke orang tua Atau bisa ditanyakan ke Miss Gitu ya Oke Terakhir terima kasih dari Miss Kalau anak-anak masih ada yang membingungkan Masih belum paham Kita minggu depan akan belajar ini lagi Supaya anak-anak lebih dong Kita jumpa zoom ya Nah Apa tuh Miss bedanya nih Kok Kita harus menghargai Perbedaan Kita harus Gak boleh sama Sama yang lain Boleh sama Tapi Tidak Tidak memaksa Nah Gitu ya anak-anak ya Oke I think it's enough for today Tetap semangat Belajar yang racin Pasti semuanya akan menjadi lebih mudah Oke Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Goodbye kids Tidak 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 Tidak